Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Baikkesya Ratu Ganefi Hansyami Saya adalah salah satu siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara Hobi saya adalah gemar membaca Dengan hobi saya yang gemar membaca Saya lalu tertarik untuk ikut melulis buku Salah satunya adalah ini Ini adalah karya solo pertama saya Buku yang berjudul Kanca Cahaya Dari Timur Buku yang diterbitkan oleh Partnership Kanada Bersama Rumah Kita Bersama Dan Wilit dan Hifos SMA N1 Tanjung berada di Desa Sokong Kejamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara SMA N1 Tanjung ini adalah SMA yang tertua Yang berada di Lombok Utara Posisinya pun berada di tengah-tengah kabupaten Di mana peserta didiknya juga berasal dari beragam budaya SMA N1 Tanjung terdiri dari 29 Rombol Rombongan belajar Dan saat ini jumlah keseluruhan siswa kami 998 siswa Alhamdulillah dari tahun ke tahun Peserta didik SMA N1 Tanjung itu meningkat Walaupun di satu sisi sarana dan prasarana sekolah kami Memang masih sangat terbatas Dari 2022 kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sarana dan sarana pembelajaran kami Semoga nanti di tahun 2024 dan seterusnya Secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana SMA N1 Tanjung dapat terpenuhi Sehingga dapat mendukung pembelajaran peserta didik kami Guru-guru SMA N1 Tanjung ini Sejumlah 58 orang Kemudian TU 21 orang Jadi total GTK kami disini adalah 79 orang Semua siswa memiliki keunikan tersendiri Dan gaya belajar serta minat maupun kesiapan belajar yang berbeda Tentu saja hal ini telah diakomodir oleh semua Bapak Ibu Guru yang ada di SMA N1 Tanjung Dengan cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Baik itu dengan menggunakan strategi Diferensiasi konten, proses maupun produk Selain itu untuk menjaga kestabilan sosial emosional siswa Di sini Bapak Ibu Guru telah menerapkan pembelajaran sosial emosional Dengan baik Di mana pada saat sebelum pembelajaran dimulai Kegiatan mungkin diawali dengan teknik STOP Yaitu teknik di mana siswa diharapkan bisa fokus kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Sekolah saya itu memiliki salah satu program yang bernama ROTS Di mana ROTS itu adalah agen perubahan yang dari siswa untuk mencegah bullying Jadi bullying di sekolah itu sudah tidak ada karena banyak sekali nih Sosialisasi yang masuk ke sekolah maupun dari luar dan dari dalam Salah satunya pada saat satu budaya Teman-teman bersama-sama bersosialisasi akan bahayanya bullying Jadi bullying itu diberikan banyak sekali nih Kayak poster-posternya, dampak-dampak apa saja yang terburuk Jika salah satu korban terkena bullying Jadi kebanyakan siswa SMA Negeri Satu Tanjung itu sudah tahu benar Apa sih dampak negatif dari bullying Maka dari itu kebanyakan teman-teman saya sudah tidak melakukan bullying Dan dari itu kita merasakan belajar aman tentera dan yang Terima kasih telah menonton Di akhir kata mari kita maksimalkan pembelajaran dengan konsep paradigma baru Sebagai amanat dari kurikulum merdeka Karena sesungguhnya kita semua punya potensi untuk bergerak, bergerak, menggerakkan Menuju NTD, maju, melaju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!